Hernia itu kan ini, jadi hernia itu kan dia ada bagian dari usus yang masuk dalam suatu cincin kekunci disitu Bismillahirrahmanirrahim Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Afman Stahd, selain iman yang kuat, apakah ada herbal yang baik untuk penyakit hernia? Hernia itu kan ini, jadi hernia itu kan dia ada bagian dari usus yang masuk dalam suatu cincin kekunci disitu Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kuatkan bagian ususnya Kuatkan bagian ususnya maksudnya jangan lemahkan dia dengan makanan-makanan yang bisa melemahkan Terutama makan-makanan yang rendah serat, seperti tadi tepung-tepungan atau mungkin minyak-minyakan atau santan-santanan Nah caranya gimana? Kita bisa konsumsi beberapa makanan-makanan yang tinggi serat Seperti apa? Kayak rumput laut, lidah buaya, nanti dibikin tuh dibikin kayak wedang jahe Nanti isinya rumput laut sama lidah buaya, kasih madu, kasih jahe, kasih lidah buaya, kasih rumput laut Tambahkan sedikit kunyit, sedikit boleh, ya itu bisa untuk membantu Kemudian hermianya bisa dibantu juga dengan nanti coba cari yang bisa mijet Biar dinaikin lagi ke atas Naikin ke atas dengan asumsi apa? Dengan asumsi menguatkan otot-ototnya Jadi kalau ototnya kuat maka insya Allah dia akan kuat juga bagian perutnya tadi Dengan cara apa? Rupunya, sujudnya, terutama sujud Sujud itu diperlama Seperti awal saya begitu, insya Allah membantu Dokter, saya sudah 13 tahun menderita GEDS Saya belum tahu, ini sakit apa ini Dengan gejala sering sesak nafas, deg-degan, dan keringat dingin, serta keliengan Apa obatnya dokter? Apa obatnya dokter? Ada kok di Instagram? Ada sudah saya tulis, itu sudah lengkap banget Nanti coba dibaca Yang mana ya? Ada, teman Resepnya itu isinya ada lidah buayanya Ada kefirnya Ada madunya Tapi GEDS itu sebenarnya paling gampangnya kalau Bapak Ibu mau nyobain bisa pakai ini Nanti ambil jahe Satu bagian Satu bagian itu kalau satu bagian misalkan Kalau kata-kata satu bagian itu maka bahasanya dia misalkan Saya bilang satu bagian berarti misalkan 10 gram yang ini Yang ini 5 gram gitu Kalau setengah bagian Nah untuk ambil jahe satu bagian Kemudian serai satu bagian Lengkuas satu bagian Kunyit setengah bagian Jadi apa? Jahe Lengkuas Serai Serai satu bagian Dengan jumlah yang sama Lalu kunyit sedikit setengah bagian Selesai Dikasih air panas Lalu nanti sudah selesai dia Sudah kasih air panas gitu kan kayak begitu Maka Kasih jeruk nipis sedikit Sedikit aja Terus kasih garam sedikit Garam Himalaya gitu kan Atau garam mineral lainnya Kemudian Selesai semua tadi Si air tadi itu Anda blender Dengan kurma Diblender Kurmanya dibuka bijinya Ya Itu insyaallah bisa jadi obat buat Yang tadi itu gerdnya tadi insyaallah Seperti itu Dan kalau sudah gerd kayak begitu Jangan Banyak Konsumsi Tepung Minyak Yang tadi itu lah Ya Karena biasanya bisa muncul dari situ juga Gejala-gejala gerdnya seperti itu Allah ma'ala Selesai 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 Selesai